Intro Pemirsa masih bersama saya Rahayu Jafar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Mataram sepekan kali ini akan diisi sejumlah peristiwa penting yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Diawali informasi penertiban jukir dan premanisme, laporan pelanggaran pemilu yang ditangani bawah selu, pengemasan logistik pemilu, dan diakhiri informasi persiapan penanggulangan peristiwa bencana di daerah. Semuanya terangkum dalam berita supekan berikut ini. Belasan juru parkir liar di kawasan ekonomi Cakran Negara Mataram dirikus tim gabungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pabung Peraja dalam patroli gabungan yang digelar Sabtu malam. Operasi menyasar seluruh sudut jalan protokol dan tempat keramaian. Polisi menangkap sebelas orang jukir karena tidak bisa menunjukkan izin sebagai petugas parkir dan diduga kerap memungut pungli kepada pengunjung. Penanggapan tersebut untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang menjadi korban pungli dan premanisme. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menangani lima laporan dugaan pelanggaran pemilu sejak dimulainya masa kampanye. Laporan pelanggaran diduga dilakukan oleh dua aparatur sipil negara, seorang kepala dusun dan kepala desa, serta seorang anggota tim sukses partai. Jenis pelanggaran tersebut meliputi menghadiri kampanye calon legislator, bagi-bagi sembako dan pembagian amplop berisi uang oleh seorang tim sukses. Salah satu pelanggaran telah dilimpahkan kekejaksaan untuk diproses secara hukum, sementara sisanya masih dalam tahapan pengumpulan barang bukti. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mulai mengemas logistik pemilu ke dalam kotak surat suara selasap pagi. Pengemasan melibatkan ratusan relawan dan ditargetkan rampung selama sepekan. Selain memastikan kelengkapan alat pemungutan suara terisi, KPU juga mengecek kondisi kelayakan logistik sebelum didistribusikan ke tempat pemungutan suara. Kotak surat suara yang sudah terisi dan diperiksa, kemudian disegel petugas untuk selanjutnya disortir ulang sesuai tujuannya. Pendistribusian logistik akan dilakukan mulai tanggal 11 Februari mendatang. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan anggaran penanganan bencana sebesar 10 miliar rupiah. Dana tersebut akan dialokasikan untuk persiapan menghadapi bencana hingga pertengahan tahun. Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sosialisasi dan mitigasi bencana. Pemda memetakan empat kecamatan menjadi wilayah rawan bencana meliputi kecamatan Batu Layar, Gunung Sari, Lingsar, dan kecamatan Sekotong. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahi Jafar, mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraketis kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.